Intro Setelah bibit buah tersedia, tahap berikutnya adalah pemilihan lokasi. Kita harus memilih lahan yang cukup luas, agar dapat menanam beberapa bibit tanaman dengan jarak yang sesuai. Tanaman buah berbatang keras ini baik ditanam di dataran rendah, ataupun di dataran tinggi. Jambu kristal bisa tumbuh di tanah segambut sekalipun yang pasang surut, atau di tanah gunung. Jadi untuk wilayah Kalbar, saya pikir tidak ada halangan yang berarti ya, apalagi pertumbuhan di tempat kita jauh lebih bagus daripada di Jawa. Karena misalnya saya kemarin ke Bogor, di Bogor saja diameternya yang umur 8 tahun, itu kemungkinan cuma 10 cm, tapi tempat kita sudah jauh di atas itu. Dan tingginya, besarnya, rimbunnya jauh. Karena pertimbangan kita, tanah kita lebih subur, dan intensitas matahari kita lebih bagus. Maka pertumbuhan, produktivitas kita akan lebih menjanjikan daripada kita tanam di Jawa. Kalau saya bisa memilih, saya akan tetap memilih di sini. Pertimbangan karena tanah kita lebih subur, intensitas penelitian matahari lebih bagus. Kita bayangkan di Jawa, tanah satu jengkal pun, belum ada yang tidak diolah sejak zaman Jepang. Artinya dia harus menggunakan banyak pupuk kimia. Kalau tempat kita, kita berani bertaruh, kita sama-sama kontrol saja, tidak gunakan pupuk, kita akan jauh lebih. Akan lebih bagus pertumbuhannya, kita pasti menang lah kalau buat produksi buah. Makanya potensi buah di Kebangkan di Kalbar amat sangat luar biasa. Untuk penanaman awal, kita lihat kontur tanahnya dulu. Ini dataran tinggi atau dataran rendah. Misalnya di dataran tinggi, itu bisa kita bikin lubang tanam 60x60, tanah kita keluarkan, dicampurkan dengan pupuk kandang, lalu kita beli dolomit. Jadi tanaman kita masukkan dan kita tanam. Beda halnya dengan dataran rendah. Kalau dataran rendah, kita ukur dulu sebatas mana air itu tergenang. Jadi kalau airnya tergenang 50 cm, otomatis kita bikin terumbuhan atau gundukan itu setinggi 1 meter tingginya. Jadi nanti begitu tanaman, buat awal dia tidak tergenang air. Yang dikhawatirkan, buat awal tanaman akan mudah busuk. Tapi kalau sudah sebenarnya tanaman itu 3 bulan, 4 bulan tidak terkena air dan dia bisa tumbuh, sudah lewat, tergenang sudah tidak masalah seperti itu. Jadi timingnya tanaman harus benar-benar dihitungkan dengan musim tanam, musim hujan. Saat yang terbaik buat musim tanam adalah saat awal musim hujan. Seperti itu. Dan jadi masalah, karena kita ada di Kalbar ini tidak jelas, ya kita pakai perkiraan saja, kalau terjadi musim kemaru panjang, awal hujan, ya kita tanam saja seperti itu. Jangka waktu kita agak lebih longgar daripada kita yang ada di Jawa, 6 bulan panas, 6 bulan hujan. Sebenarnya kalau di sini, begitu ada hujan, kita tanam tidak masalah. Ternyata tidak begitu sulit ya, untuk menanam tanaman buah jambu kristal ini. Tetapi memang dibutuhkan kesungguhan dalam merawat tanaman ini, agar hasilnya juga memuaskan. Tetap saksikan program lahanku, karena setelah ini kita akan melihat bagaimana cara merawat jambu kristal, agar menghasilkan buah berkualitas dengan rasa yang manis. Terima kasih telah menonton! Dengan perawatan yang tepat dan intensif, satu buah jambu kristal yang dihasilkan dapat memiliki berat setengah hingga 1 kilogram. Perawatannya juga tidak sulit dan tidak membutuhkan perlakuan khusus. Untuk jambu, kalau kita perhatikan di lahan-lahan kita saja, kita perhatikan tidak diapak-apakan, tetap berbuah, tetap subur. Jadi perawatan sebenarnya sangat minimal sekali ya. Perawatan tentunya di pemupukan, kita lakukan pemupukan 3 bulan sekali dengan pupuk kandang dan pupuk NPK, seperti itu. Terus berikutnya mungkin pemangkasan, karena setiap 60 cm cabang di jambu kristal itu harus kita potong, biar tidak terlalu panjang. Dan kalau terlalu panjang, nanti buahnya akan melempai jatuh ke tanah seperti itu. Dan buahnya juga, kalau dia memangkasan akan lebih besar. Pupuk yang selama yang kita gunakan masih semi ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita harus full organik, saat juga masih ada kurang kesepakatan di masalah pupuk. Karena bagaimanapun pupuk kimia, reaksinya akan jauh lebih cepat daripada pupuk organik. Jadi kita gunakan dua. Kalau kita kimia full, nanti tanah akan rusak, akan keras. Jadi kita gunakan pupuk kandang juga sebagai pupuk organik, dan pupuk NPK, pupuk kimia untuk memacu pertumbuhan tanaman. Dengan perawatan dan pengendalian hama yang tepat, tanaman jambu kristal dapat menghasilkan buah yang besar dan manis. Namun, untuk menghasilkan buah berukuran besar, diperlukan beberapa cara, diantaranya pemangkasan. Yang tujuannya adalah agar tanaman fokus pada pembesaran buah. Untuk menjadikan buah benar-benar bagus, yang pertama kuncinya penjarangan. Karena satu tangki buah itu bisa ada enam, lima, enam, tujuh. Kita buang semuanya, kita sisakan dua atau tiga saja. Kalau mau lebih sedikit, lebih besar, ya otomatis kita sisakan lebih sedikit. Misalnya dua. Itu bisa mencapai berat rata-rata di atas tujuh on. Kalau dua, yang pertama itu di penjarangan. Yang keduanya kuncinya adalah pemupukan. Kalau pemupukan kita rutin tiga bulan sekali, otomatis pasokan saudara tercukupi tanah buah akan menghasilkan yang besar. Dalam membudidayakan tanaman buah, seperti jambu kristal ini, masalah hama menjadi hal yang perlu diwaspadai. Hama yang sering menyerang jambu ini seperti lalat buah, belalang, dan ulat. Namun semua dapat ditanggulangi dengan berbagai cara. Salah satunya dengan insektisida organik. Yang terakhir yaitu pengendalian hama penyakit. Hama penyakit kalau di pohon itu biasanya cuma belalang, tapi selama itu tidak merugikan, tidak mematikan tanaman. Kita biarkan saja. Tapi yang terpenting justru di buahnya, itu kita lakukan pengendalian hama-nya. Itu banyak terserang lalat buah, biasanya dalamnya kan busuk. Itu kita lakukan pembungkusan dengan kertas, dan kita double dengan plastik. Otomatis tanaman lebih sehat, lebih besar, lebih bersih, dan tampilan juga lebih bagus. Bisa masuk ke selalayan. Bisa juga dengan pengendalian haia-tih lainnya, misalnya dengan menanam di antara pohon itu, kita tanam tanaman serai. Otomatis serangan intensitas lalat buah akan berkurang. Yang kedua serangan di daunnya. Di daun itu biasanya diserang oleh belalang, bisa ulat. Pengendalian haia-tih kita biasanya dengan cukup mudah saja, kita rendam tembakau dan cabai yang kita giling seperti itu, kita peras airnya, dan kita kesemprotkan ke tanaman. Cara pengendalian haia-tih kita masih pakai organik. Selain ukuran yang besar dan rasanya yang manis dan renyah, harga jual jambu kristal juga jauh lebih tinggi, jika dibandingkan dengan jambu biji pada umumnya. Di tingkat petani saja, harga jambu kristal dapat mencapai Rp20.000 per kilogram. Sementara jika sudah sampai ke pasar modern, jambu kristal per kilogram dapat dijual seharga Rp28.000 hingga Rp30.000. Selain jambu kristal, di desa Rasau Jaya III ini juga dibelidayakan berbagai buah unggulan lainnya. Bahkan kawasan ini sudah menjadi lokasi agrowisata yang dibuka secara umum. Terima kasih telah menonton!